Semua jenius dari generasi muda di seluruh alam semesta bersiap-siap untuk pembukaan Dream Battlefield. Semua yang mulia surgawi dan keturunan dari realem lord sepenuhnya siap. Beberapa artefak tertinggi yang tersembunyi juga diam-diam berpindah tangan. Mungkin para pejuang alam laut surgawi ini tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh dari artefak tertinggi, tetapi itu akan sangat membantu kekuatan mereka sendiri. Dewa tanpa pikiran, 10.000 wilayah suci Buddha, aliansi daum manusia, klan abadi langit, klan iblis, klan raksasa, klan saya. Semua prajurit alam laut surgawi dari alam atas akan masuk ke medan perang impian dalam 5 hari. Di antara mereka, ada juga beberapa prajurit alam laut surgawi yang berada dalam situasi putus asa. Bagi mereka, itu juga merupakan kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Misalnya, seorang prajurit alam laut surgawi mungkin terjebak di tempat berbahaya di dunia yang hebat, tidak dapat melarikan diri selama ratusan tahun, dan hampir tidak dapat mempertahankan hidupnya sendiri. Namun, di bawah titik cahaya yang diproyeksikan oleh daum surgawi, dia bisa sementara memasuki titik cahaya dan menghindari bahaya di depannya. Apa yang disebut Dream Battlefield didasarkan pada prinsip yang sama dengan Dream Space. Sebenarnya, tubuh asli tidak memasuki Dream Battlefield, tetapi hanya proyeksi tubuh. Namun, di bawah penutup titik cahaya ini, itu setara dengan dilindungi oleh daum surgawi. Oleh karena itu, setiap prajurit alam laut surgawi tidak perlu khawatir tentang keselamatan tubuh. Titik cahaya sederhana itu mewakili hukum sebab akibat yang paling kuat di alam semesta. Bahkan yang mulia surgawi akan kesulitan untuk memecahkannya. Klan Malam Iblis, di dunia inti tertentu, di penjara tanah suci peringkat 10. Seorang wanita Klan Malam Iblis bersandar pada pilar perunggu besar dengan tangan terikat. Tetesan hujan hitam jatuh dari atas penjara dari waktu ke waktu. Tetesan hujan ini mengandung sifat korosif yang sangat kuat. Ketika mereka jatuh di lantai, mereka akan membentuk lubang besar. Ketika mereka jatuh ke tubuh manusia, mereka akan menghasilkan an intens yang akan merusak daging dan darah tubuh manusia. Ini adalah hukuman yang sangat menyakitkan dari Klan Malam Iblis. Seniman bela diri yang diikat ke pilar perunggu seringkali tubuhnya penuh lubang. Tetapi bahkan jika rasa sakitnya tak tertahankan, mereka tidak bisa memilih untuk mati. Pilar perunggu di belakang mereka telah secara pribadi diberkati dengan energi kehidupan oleh Raja Kehidupan Klan Malam Iblis. Setelah seharian dihukum, pilar perunggu akan mie energi kehidupan yang padat yang akan memungkinkan wanita Klan Malam Iblis untuk pulih sepenuhnya. Wanita Klan Malam Iblis itu menanggung hukuman ini hari demi hari, tahun demi tahun. Apakah itu tubuh fisik atau jiwanya? Keduanya menanggung siksaan yang tak terbayangkan. Wanita ini tidak lain adalah Liu Yu. Sebelum dia naik, Liu Yu ragu-ragu beberapa kali. Meskipun dia berada di alam yang lebih rendah, dia tahu bahwa dengan status dan kekuatannya, dia akan meminta masalah jika dia terlibat dalam pertempuran antaraja. Namun, Sun tiba-tiba turun, jadi dia tidak punya pilihan selain mengikuti jalannya acara. Setelah lorong alam besar diperbaiki, Liu Yu ragu-ragu lagi dan lagi sebelum akhirnya memilih untuk naik. Yao, di sisi lain, tidak melupakan gorengan kecil seperti dia. Hasilnya jelas. Dia telah dikurung di penjara ini, menanggung hukuman kejam dan penyiksaan yang tidak manusiawi. Selama beberapa tahun terakhir, dia bisa mendengar suara bergema Luo Zheng. Dia terkejut, tetapi dia juga diam-diam bersyukur. Anak kecil ini telah menunjukkan segala macam kemampuan luar biasa di benua Dewa Laut. Hanya beberapa tahun sejak dia naik ke alam yang lebih tinggi, tetapi dia sudah mampu mengguncang seluruh alam semesta. Jika Luo Zheng mengetahui situasinya, dia mungkin masih memiliki secercah harapan untuk melihat cahaya hari lagi di masa depan. Namun, Liu Yu berada jauh di dalam penjara ini, dan tidak mungkin baginya untuk menyebarkan berita tentang dirinya sendiri. Bagaimana Luo Zheng bisa memperhatikannya? Dia mungkin putus asa dalam hidup ini. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia lebih baik melumpuhkan kultifasinya sendiri dan menjalani kehidupan yang damai dan bahagia di tanah suci bulu surgawi. Itu akan jauh lebih baik daripada naik ke alam yang lebih tinggi. Pada akhirnya, Liu Yu melewati hari-harinya dengan putus asa. Namun, pada hari ini, dia mendengar suara itu. Itu adalah suara gadis muda misterius itu. Gadis muda misterius ini tampaknya menjadi tokoh utama di alam yang lebih tinggi. Ini karena Liu Yu juga bisa merasakan bahwa beberapa yang mulia sangat waspada terhadap gadis muda misterius ini. Namun, gadis muda misterius ini terus mengganggu Luo Zheng, memintanya untuk menceritakan kisahnya. Cerita-cerita itu cukup menarik. Ketika dia disiksa, dia tidak memiliki siapapun untuk berkomunikasi sepanjang hari. Terkadang, dia bisa mendengar Luo Zheng menceritakan sebuah kisah, dan itu menjadi rezeki spiritual kecil baginya. The Dream Battlefield telah dibuka. Apa artinya ini? Liu Yu menundukkan kepalanya dan merenung. Bakatnya mungkin jauh lebih kuat daripada Mu Ming Sui, tetapi setelah naik, dia terikat ke penjara ini. Pengetahuannya jauh lebih rendah dari Mu Ming Sui. Namun, tidak lama kemudian, sebuah titik cahaya muncul di depan Liu Yu. Titik cahaya apa ini? Wajah Liu Yu mengungkapkan sedikit keraguan. Hanya setelah gadis misterius itu selesai berbicara, Liu Yu tiba-tiba menyadari. Titik cahaya ini adalah pintu masuk ke Dream Battlefield. Semua prajurit di alam laut roh bisa memasuki medan perang Dreamy. Lalu, bisakah dia juga masuk? Di mata Liu Yu yang awalnya tidak fokus, sinar cahaya lain mengembun. Ini adalah kesempatan, kesempatan yang diberikan Jalan Agung padanya. Dengan ketekunan Liu Yu, dia tidak akan hanya berdiri di sana dan melihat kesempatan ini terlepas dari tangannya. Dengan pemikiran itu, Liu Yu mencoba yang terbaik untuk bergerak menuju titik cahaya itu. Titik cahaya itu hanya berjarak satu langkah dari Liu Yu. Namun, tangannya diikat ke pilar perunggu, jadi gerakannya terbatas. Dia mencoba yang terbaik untuk menutup kakinya, bergerak sedikit demi sedikit menuju titik cahaya itu. Tidak lama kemudian, jari kaki Liu Yu menyentuh tepi titik cahaya. Sedikit lagi, menggunakan semua kekuatannya, dia terus berjuang maju. Tepat pada saat ini, rintik hujan hitam jatuh di pahannya yang seputih salju. His, saat gumpalan asap putih naik, rintik hujan hitam itu mulai mendidih, terus menerus merusak daging Liu Yu. Tidak lama kemudian, sebuah lubang kecil terbentuk di pahannya. Menghadapi rasa sakit seperti ini, Liu Yu bahkan tidak mengerang. Setelah 5-6 tahun disiksa, Liu Yu menjadi sangat merepotkan. Sekali, setengah dari tubuhnya terkorosi. Pada akhirnya, dia harus mengandalkan pilar perunggu di belakangnya untuk perlahan memulihkan tubuhnya. Ini bagian terakhir, Liu Yu tidak punya ruang untuk mundur. Tidak peduli apa, dia harus mengambil kesempatan ini. Seluruh tubuhnya terentang lurus seperti pensil. Akhirnya, dia melangkah ke dalam lingkaran cahaya dengan kedua kakinya. Detik berikutnya, seluruh tubuh Liu Yu ditarik oleh kekuatan dan dengan kuat terpaku di tempat cahaya. Kemudian, kesadarannya menjadi halus, dan dia mulai membenamkan dirinya dalam kegelapan. Lima hari adalah periode persiapan yang telah diberikan aksioma surgawi kepada banyak prajurit di alam atas. Setelah lima hari ini, semua prajurit yang masuk terlebih dahulu akan berada dalam kegelapan. Mereka tidak bisa bergerak, melihat, atau meninggalkan titik cahaya. Selama lima hari inilah semua ruang impian di seluruh alam semesta mulai menunjukkan tanda-tanda kelainan. Ruang mimpi tidak langka di alam semesta. Setiap sekte, setiap tanah suci, dan setiap ras memiliki ruang impian mereka sendiri untuk para seniman bela diri untuk berkultivasi atau bertanding. Namun, setelah Dream Battlefield dibuka, semua Dream Spaces benar-benar terkunci, dan tidak ada yang bisa memasukinya. Pada saat yang sama, sebuah piramida mulai muncul di atas setiap ruang impian. Itu adalah piramida raksasa yang dibentuk oleh nama-nama. Piramida ini berisi nama-nama semua seniman bela diri alam laut surgawi di seratus ribu dunia besar di seluruh dunia. Selain itu, jumlah nama meningkat pesat. Di seluruh alam semesta, ada 128 empirins, lebih dari 200 ribu pembangkit tenaga raja dunia, ratusan juta pembangkit tenaga alam transformasi surgawi, dan ratusan miliar pembangkit tenaga alam surgawi ekstrim. Adapun seniman bela diri alam laut surgawi, jumlahnya triliunan. Dengan kata lain, mereka berjumlah triliunan. Karena penasaran, makhluk dari seratus ribu dunia hebat terus menyelidiki. Medan perang impian belum dibuka secara resmi dan nama-nama di piramida tidak berada di peringkat pertama atau terakhir. Sekarang, semua nama berkumpul di bagian bawah piramida. Ingin menemukan nama seorang seniman bela diri tidak berbeda dengan mencari jarum ditumpukan jerami. Namun, semua ras utama, empirins, dan raja dunia telah mengalihkan perhatian mereka ke piramida ras mereka. Mereka berharap melihat nama-nama jenius dari ras mereka muncul di puncak piramida. Dalam lima hari, jumlah nama di piramida terus meningkat. Semakin banyak seniman bela diri alam laut surgawi bergabung dengan Dream Battlefield. Luo Zheng sedang duduk di tanah, matanya terpejam dalam meditasi. Setelah 60 jam, lima hari dan lima malam telah berlalu. Saat suara dingin terdengar di telinganya, dia tiba-tiba membuka matanya. Ketika Luo Zheng membuka matanya, seluruh dunia tampaknya telah mengalami transformasi yang menggetarkan dan menggetarkan bumi. Proyeksinya telah memasuki dunia lain, ruang realisasi mimpi raksasa, ruang realisasi mimpi raksasa. Seperti itu berukuran lima puluh alam besar. Pada kenyataannya, ruang realisasi mimpi ini dibagi menjadi lima puluh bagian, yaitu lima puluh alam besar. Triliunan seniman bela diri ini tersebar di dalamnya. Luo Zheng ditugaskan ke kota besar di salah satu alam besar ini. Pada saat ini, kota itu dipenuhi dengan seniman bela diri dari semua ras, semuanya di alam laut surgawi. Setelah bangun, Luo Zheng melihat sekelilingnya. Medan perang mimpi ini sangat realistis. Bahkan dapat dikatakan bahwa ruang ini pada awalnya adalah alam besar yang nyata. Hanya saja selama waktu normal, Dream Battlefield dalam keadaan tersegel. Hanya ketika dibuka, seniman bela diri bisa masuk. Kota di depannya sepertinya bukan kota manusia. Semua bangunan berwarna hitam dan merah, dan ada cahaya merah redup yang mengalir melalui celah-celah bangunan. Seolah-olah batu yang digunakan untuk membangun gedung-gedung ini terbungkus dalam lapisan magma yang mengalir. Kota Ras Iblis Mata Luo Zheng berkedip. Triliunan seniman bela diri dari seratus ribu alam besar ditugaskan ke ruang impian ini menurut aturan tertentu. Luo Zheng terletak di wilayah langit utara, dan posisinya relatif dekat dengan Demon Rache. Kemungkinan dia secara tidak sengaja telah ditugaskan ke wilayah Ras Iblis. Melihat sekeliling, sebagian besar seniman bela diri di sekitarnya adalah seniman bela diri Demon Rache kekar yang seperti bukit-bukit kecil. Hanya ada beberapa seniman bela diri Ras Manusia dan Ras lainnya. Ketika seniman bela diri Demon Rache ini bertemu dengan Mata Luo Zheng, mereka juga menunjukkan tatapan tidak ramah. Luo Zheng sama sekali tidak peduli dengan tatapan ini. Tidak masalah di area mana dia ditugaskan. Kompetisi di Dream Battlefield ditujukan untuk pembangkit tenaga muda di seluruh alam semesta. Dengan kata lain, setiap orang harus menghadapi triliunan lawan. Saat menghadapi triliunan seniman bela diri alam Laut Surgawi, tidak masalah jika lawannya adalah manusia, iblis, atau ras lain. Yang penting adalah mereka bisa mendaki ke puncak Dream Battlefield ini. Luo Zheng akan berpikir demikian, tetapi seniman bela diri manusia lainnya mungkin tidak berpikir demikian. Seniman bela diri manusia yang ditugaskan ke kota ini semua mengerutkan kening dan sangat tertekan. Beberapa dari mereka relatif dekat dengan wilayah ras iblis, seperti tanah suci ras manusia di dunia Yin Luo. Mereka mungkin ditugaskan ke pihak ras manusia, atau mereka mungkin ditugaskan ke pihak ras iblis. Namun, ada juga beberapa seniman bela diri di dunia besar ras manusia yang secara tidak sengaja ditugaskan di sini. Awalnya, tugas semacam ini memiliki tingkat keacakan tertentu, yang membuat mereka lebih tidak beruntung. Bahkan, saat menghadapi para seniman bela diri ras yang sama, ada juga persaingan. Karena tempat ini disebut medan perang, maka semua orang akan menjadi lawan mereka. Ras tidak penting di Dream Battlefield. Medan perang impian ini baru saja dibuka, dan semua ras sangat ingin tahu tentang dunia baru ini. Mereka terus-menerus mengamati dunia ini. Tidak lama kemudian, sebuah suara dingin terdengar. Di semua kota besar, terbang dan berkelahi dilarang. Jika kamu melanggar aturan, kamu akan langsung mati, masih ada empat jam sebelum gerbang kota dibuka. Suara ini adalah suara gadis misterius itu. Ketika Dream Battlefield dibuka, dia sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Kata-katanya menjadi sangat dingin saat dia dengan lembut menceritakan aturan medan perang impian tanpa sedikitpun emosi. Aturan medan perang impian sangat penting. Luo Zheng berkonsentrasi menghafal aturan kata demi kata. Begitu suara gadis misterius itu jatuh, sebuah suara kasar terdengar. Semua seniman bela diri ras manusia, bawa astris sesemu ke sini. Tidak jauh dari Luo Zheng, ratusan seniman bela diri ras iblis yang seperti gunung kecil berkumpul, mengelilingi seniman bela diri dari ras lain. Di area ini, selain Luo Zheng, ada lebih dari 10 seniman bela diri ras manusia berkumpul bersama. Ketika mereka mendengar raungan kasar itu, jejak ketakutan dan kegugupan muncul di wajah para seniman bela diri ras manusia. Pertarungan dilarang di kota. Berbicara secara logis, seniman bela diri di Menrace ini tidak akan berani bertarung di kota. Namun, setelah seniman bela diri ras manusia ini merenung sejenak, mereka sebenarnya sangat patuh dan berjalan sesuai dengan perintah seniman bela diri ras iblis. Wajah Luo Zheng menunjukkan sedikit ketidakpedulian. Dia menutup telinga terhadap kata-kata seniman bela diri di Menrace. Kenapa kamu tidak pergi? Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari samping Luo Zheng. Ini juga seorang seniman bela diri ras manusia. Dia mengenakan jubah abu-abu dan memegang pipa tipis di tangannya. Dia mengepulkan cincin asap dengan ekspresi yang sangat tenang. Kenapa aku harus pergi? Perkelahian dilarang di kota. Orang-orang ras iblis ini tidak mungkin memakanku, kata Luo Zheng sambil tersenyum. Heh, seharusnya tidak hanya itu, kan? Seniman bela diri ras manusia yang sedang merokok berkata, artis bela diri ras iblis terkemuka itu harus memiliki latar belakang yang luar biasa. Jika kita tidak mematuhinya, itu mungkin akan sangat merepotkan. Luo Zheng mengangkat bahu. Setelah mengatakan itu, keduanya menunjukkan senyum yang sangat cerah. Medan perang ilusi mengumpulkan para elit muda dari seluruh alam semesta, tetapi secara umum, itu adalah campuran yang baik dan yang buruk. Seniman bela diri yang lemah seperti rumpun-rumput yang hanya bisa dimakan oleh domba, sedangkan seniman bela diri yang kuat adalah domba. Tapi di medan perang ilusi ini, seniman bela diri puncak adalah serigala. Mereka adalah eksistensi di puncak rantai makanan. Luo Zheng dan seniman bela diri berjubah memahami artis satu sama lain. Mereka berdua adalah serigala, tetapi bahkan di antara serigala, masih ada yang kuat dan yang lemah. Ada juga raja serigala. Mereka juga harus menentukan pemenang dan pecundang di antara mereka sendiri. Kalian berdua, kemarilah, apakah kamu tuli? Setelah seniman bela diri ras iblis ini berkumpul dengan seniman bela diri ras manusia, salah satu dari mereka berjalan menuju Luo Zheng dan seniman bela diri berjubah. Luo Zheng dan seniman bela diri berjubah bersandar ke dinding, bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Mereka bahkan tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan seniman bela diri di menerace ini. Karena di mata Luo Zheng dan seniman bela diri berjubah, kelompok seniman bela diri ras iblis di depan mereka bahkan tidak bisa dihitung sebagai domba. Mereka hanya rumput. Mereka berdua bersandar ke dinding, diam-diam menunggu gerbang kota terbuka. Ketika para pembudidaya ras iblis ini melihat sikap keduanya, mereka mengambil langkah besar ke depan dan mengepung mereka berdua. Bocah ras manusia, apakah kamu tahu wilayah siapa ini? Jika kamu tidak mendengarkan kami. Sebelum salah satu seniman bela diri ras iblis bisa menyelesaikan kata-katanya, mata Luo Zheng dengan ringan meliriknya dan cahaya dingin melintas di matanya. Kemudian, dia dengan ringan mengucapkan sepatah kata, enyahlah. Dengan kekuatan Luo Zheng saat ini, ada keagungan yang tak terlihat dalam setiap gerakannya. Ketika seniman bela diri di menerace menatap Luo Zheng, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk mundur dua langkah, seolah-olah dia didorong oleh Luo Zheng. Ketika dia pulih, wajahnya memerah, dan ada sedikit ketakutan di matanya ketika dia melihat Luo Zheng. Seniman bela diri berjubah itu menghirup dalam-dalam pipanya, dan dengan lembut meniupkan lingkaran asap. Kelopak matanya terkulai, seolah-olah dia tidak melihat pemandangan ini. Pada saat ini, suara lain menyela, apa yang kalian lakukan? Orang yang berbicara adalah seorang seniman bela diri di menerace dengan baju besi perak di belakang kerumunan. Armor peraknya tampaknya menjadi barang langkah. Melihat warnanya, itu bisa diklasifikasikan sebagai alat surgawi kelas dua. Dan karena armor ini digunakan sebagai alat pertahanan, itu bisa dibandingkan dengan alat dewa kelas satu. Tuan Mudahau, ada dua seniman bela diri ras manusia di sini yang tidak berencana untuk mematuhi perintah Anda. Kata seorang seniman bela diri ras iblis. Tuan Mudahau ini menerobos kerumunan. Sosoknya yang setinggi 30 kaki menatap Luo Zheng dan seniman bela diri berjubah. Dia kemudian berkata dengan dingin, aku akan memberi kalian berdua kesempatan. Patuhi aku dan berbaris di sana. Luo Zheng dan seniman bela diri berjubah diam-diam saling memandang. Tuan Mudahau ini hampir tidak bisa dianggap sebagai domba. Luo Zheng tersenyum tipis, taati kamu. Apa untungnya bagiku? Setelah membunuhmu dua kali, aku akan melepaskanmu. Tuan Mudahau menjawab dengan dingin. Seolah membunuh Luo Zheng dua kali adalah hadiah, Luo Zheng hanya tersenyum mendengar saran seperti itu. Luo Zheng hanya tersenyum. Prajurit berjubah itu berkata kepada Luo Zheng, mengapa repot-repot dengan mereka? Tidak ada hal baik yang bisa keluar dari mulut anjing dari sekumpulan sampah ini. Ini adalah kesalahanku. Luo Zheng tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat sikap kedua pejuang manusia ini, sedikit kemarahan muncul di wajah Tuan Mudahau. Setelah berpikir sejenak, dia mengambil dua langkah ke depan dan mendekatkan kepalanya yang besar. Dia menyeringai dan berkata, kamu, jangan menyesalinya. Prajurit berjubah tiba-tiba melambaikan tangannya di depan hidungnya. Sejujurnya, aku sedikit menyesal. Tuan Mudahau sedikit tercengang. Dia mendengar prajurit berjubah itu melanjutkan, karena mulutmu terlalu bau. Tuan Mudah Ras Iblis akhirnya marah. Dia menegakkan tubuhnya dan meraung, kalian semua, ikuti di belakang mereka berdua. Selama mereka meninggalkan kota, bunuh mereka tanpa ampun. Ya, Tuan Mudah. Setelah mendengar perintah Tuan Mudah, semua prajurit Iblis berjaga di samping Luo Zheng dan prajurit berjubah. Dua jam berlalu dengan cepat. Pada saat ini, layar lampu hijau di sekitar semua kota di medan perang fantasi menghilang pada saat yang sama. Banyak prajurit telah bergegas keluar kota dengan tidak sabar. Yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian tanpa akhir. Waktunya habis. Ayo tinggalkan kota. Prajurit berjubah itu berkata kepada Luo Zheng dengan tenang. Luo Zheng mengangguk sedikit. Kemudian, mereka berdua berdiri pada saat yang sama dan berjalan ke luar kota di sepanjang jalan. Suosh, 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 suosh. Saat Luo Zheng berjalan ke depan, dia melihat aliran cahaya merah samar terbang kembali dari luar kota. Prajurit ini adalah orang-orang yang terbunuh di luar kota. Menurut aturan medan perang fantasi, setelah mati di luar kota, tubuh fisik akan menghilang dan berubah menjadi aliran cahaya yang kembali ke kota. Tidak lama kemudian, itu akan dibangkitkan. Untuk generasi pejuang yang lebih muda, ini bukan hanya tanah suci untuk bersaing dengan yang kuat dan yang lemah, tetapi juga tempat latihan yang luar biasa. Ketika Luo Zheng dan prajurit berjubah berdiri dan berjalan ke luar kota, ada dua tim prajurit iblis mengikuti di belakang mereka. Mereka telah menerima perintah dari Tuan Mudahau untuk mengikuti mereka. Mereka bertekad untuk membunuh mereka berdua setelah mereka meninggalkan kota. Namun, mereka tidak tahu orang macam apa kedua pejuang manusia di depan mereka. Danmu untuk saat ini, kata prajurit berjubah itu sambil berjalan di samping Luo Zheng di sebelah kirinya. Gerbang kota berada tepat di depannya. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu, jawab Luo Zheng dengan tenang. Bagus. Prajurit berjubah itu tersenyum bahagia. Prajurit lain biasanya bergegas keluar dari gerbang kota. Mereka akan menerkam target mereka atau dengan cepat meninggalkan kota. Bagaimanapun, mereka sangat waspada dan pasti tidak akan berlama-lama di depan gerbang kota. Namun, setelah mereka berdua melangkah keluar dari gerbang kota, mereka masih mempertahankan langkah lambat dan maju perlahan. Tindakan keduanya membingungkan para prajurit iblis yang mengikuti mereka. Prajurit iblis ini awalnya berpikir bahwa Luo Zheng dan pemuda berjubah akan segera melarikan diri. Mereka telah waspada terhadap langkah ini, tetapi mereka berdua tampaknya memperlakukan sepuluh prajurit iblis di belakang mereka sebagai udara. Apakah itu karena mereka memiliki kepercayaan diri? Atau karena mereka bodoh? Perintah Tuhan Mudahao adalah untuk membunuh mereka. Setiap kali mereka meninggalkan kota, kami akan membunuh mereka sekali. Rebut semua cahaya mimpi di tubuh mereka, kata pemimpin para prajurit iblis. Begitu suaranya jatuh, semua prajurit iblis bergegas menuju mereka berdua. Pada saat ini, Luo Zheng dan prajurit berjubah berbalik pada saat yang sama. Mereka berdua memiliki senyum yang mirip di wajah mereka. Itu adalah senyum serigala melihat domba. Luo Zheng tidak menggunakan pedangnya. Dia hanya menggunakan energi kacau untuk memadatkan bila angin yang perlahan berputar di ujung jarinya. Bila angin cian muda dan tidak mencolok ini seperti bila kematian bagi para pejuang alam laut surgawi ini. Kepulan engah-engah. Prajurit iblis di depan Luo Zheng bukanlah domba, mereka hanya bisa menjadi rumput. Mereka tidak bisa melihat sosok Luo Zheng dengan jelas. Nyawa mereka dengan cepat dipanen oleh Luo Zheng seolah-olah dia sedang memotong rumput. Prajurit berjubah itu meletakkan pipanya di belakang kepalanya. Dia juga tidak menggunakan senjatanya sendiri. Kelapak tangannya berubah menjadi sidik jari yang tak terhitung jumlahnya dan dengan lembut menepuk kepala atau dada para prajurit di menrace ini. Kemudian, ledakan suara yang menghancurkan tulang bisa terdengar. Prajurit ras iblis ini seperti semangka saat mereka hancur berkeping-keping oleh sidik jarinya. Ketika seniman bela diri ras iblis ini mati, tubuh mereka akan menghilang. Kemudian, banyak bintik kuning dan merah akan muncul dari tubuh mereka. Bintik lampu merah akan membungkus jiwa prajurit dan terbang kembali ke kota perlahan untuk menunggu kebangkitan. Bintik-bintik cahaya kuning melayang dan berkumpul ke arah Luo Zheng dan ahli bela diri berjubah. Bintik-bintik cahaya kuning ini adalah Dream Points of the Dream Battlefield. Tahap pertama dari Dream Battlefield adalah memberi peringkat pada peserta berdasarkan Dream Points. Ketika Dream Battlefield dalam keadaan awal, semua orang memiliki jumlah Dream Points yang sama, yaitu 100 poin. Setelah kematian, poin impian akan berkurang setengahnya dan berkurang menjadi 50 poin. Setelah kematian, poin impian akan berkurang menjadi 25 poin. Kemudian, itu akan berkurang setengahnya sampai tidak ada poin impian yang tersisa. Prajurit berjubah membunuh 5 setan. Ini adalah pertama kalinya kelima iblis ini meninggalkan kota, jadi mereka memiliki 100 poin mimpi di tubuh mereka. Masing-masing dari mereka menyumbangkan setengah dari poin impian mereka, jadi dia menyerap 250 poin impian. Luo Zheng membunuh 6 orang, jadi dia secara alami menyerap 300 poin mimpi. Selain 100 poin mimpinya sendiri, ia memiliki 400 poin mimpi. Pada saat yang sama, sebuah pikiran muncul di benak Luo Zheng. Pikiran itu memberi tahu Luo Zheng peringkatnya saat ini. Peringkat keseluruhan adalah 8,8 miliar, dan di dunia seribu besar ini, saya berada di peringkat 1,9 miliar. Melihat peringkat ini, wajah Luo Zheng menunjukkan senyum tipis. Peringkat ini terlalu rendah. Dia tidak menyangka bahwa para pejuang di Dream Battlefield akan sangat putus asa ketika baru saja dibuka. Adapun prajurit berjubah, wajahnya juga mengungkapkan senyum tak berdaya. Dia membunuh 5 prajurit ras iblis, jadi peringkatnya hanya akan lebih rendah dari Luo Zheng. Namun, mereka berdua tidak terlalu peduli dengan peringkat ini. Medan perang mimpi baru saja dibuka. Jumlah poin mimpi di rumput, ini terlalu sedikit. Target mereka adalah domba. Domba bisa gemuk dengan makan rumput, jadi serigala bisa gemuk lebih cepat dengan makan domba. Pada saat yang sama, para ahli dari semua ras di alam semesta memperhatikan peringkat di piramida. Meskipun Dream Battlefield hanya dibuka kurang dari satu dupa waktu, sebagian besar nama masih tergeletak di dasar piramida. Namun, beberapa nama orang perlahan muncul, dan nama mereka naik ke piramida. Setelah Luo Zheng dan seniman beladiri berjubah membunuh seniman beladiri ras iblis itu, mereka berjaga di gerbang kota. Sebagian besar prajurit berkumpul di kota, dan mereka ingin mengumpulkan poin impian sesegera mungkin. Menjaga gerbang kota dan membunuh orang secara alami adalah cara tercepat untuk mengumpulkan poin impian. Namun, metode yang mereka berdua tunjukkan tadi terlalu ganas. Awalnya, ada banyak prajurit ras iblis di dalam gerbang kota yang bersiap untuk meninggalkan kota atau sedang mempertimbangkan apakah akan meninggalkan kota atau tidak. Pada akhirnya, mereka melihat pemandangan berdarah di gerbang kota. Sekelompok prajurit dimenrace yang menyombongkan keberanian mereka langsung terkejut. Dengan kekuatan mereka, bukankah mereka akan menjadi target pembantaian jika mereka meninggalkan kota seperti ini? Oleh karena itu, mereka semua memblokir kota dan menolak untuk keluar. Karena prajurit dimenrace di depan menghalangi jalan, prajurit dimenrace di belakang tidak bisa meninggalkan kota. Prajurit ras iblis di belakang tidak tahu apa yang terjadi di depan mereka, jadi mereka mulai mengutuk. Namun, tidak peduli bagaimana prajurit ras iblis di belakang mengutuk, prajurit ras iblis di depan mereka menolak untuk meninggalkan kota. Pada akhirnya, sebagian besar prajurit dimenrace hanya bisa memilih untuk pergi ke gerbang kota lain. Melihat adegan ini, Luo Zheng tahu bahwa angan-angannya telah gagal. Pihak lain tidak bodoh. Mereka tidak akan dengan bodohnya bergegas untuk dibantai olehnya saat dia berdiri telanjang di gerbang kota. Meskipun mereka tidak akan benar-benar mati di dream battlefield ini, dan hidup tidak berharga, mereka masih akan kehilangan dream points. Mereka berdua saling memandang tanpa daya dan hanya bisa meninggalkan gerbang kota. Namun, mereka pergi ke arah yang berbeda. Keduanya tahu bahwa akan ada pertempuran di antara mereka pada akhirnya, tetapi itu bukan waktu yang tepat. Setidaknya, mereka harus menunggu sampai pihak lain mengumpulkan cukup dream points. Hanya dengan begitu layak untuk diperjuangkan. Setelah meninggalkan gerbang kota, Luo Zheng memilih rute dan bergerak maju dengan kecepatan sedang. Dia sedang memikirkan bagaimana cara mengumpulkan dream points lebih cepat. Itu tidak realistis untuk berdiri di gerbang kota dan memotong rumput. Membunuh seseorang hanya akan memberinya 50 poin mimpi. Terlebih lagi, jika dia membunuh prajurit ras iblis yang telah dibantai sekali lagi, poin impiannya akan berkurang lagi. Kali kedua dia membunuh mereka, dia hanya akan memiliki 25 dream points. Ini bukan solusi. Memikirkan hal ini, pandangan Luo Zheng jatuh ke gunung tidak jauh. Setelah berpikir sejenak, dia melompat ke atas gunung, berpikir sampai di sini, Luo Zheng juga tidak tinggal di tempat ini. Sosoknya melintas, dan dia mempertahankan ketinggian 10 kaki dari tanah saat dia terbang seperti goshaok. Setelah Luo Zheng dan seniman bela diri berjubah benar-benar pergi, sekelompok seniman bela diri yang awalnya menimbun di kota keluar dari kota besar seperti air pasang. Dan saat mereka baru saja meninggalkan kota, mereka berpencar dalam keriuhan, yang lain sebanyak mungkin. Aturan medan perang fantasi seperti ini. Begitu mereka meninggalkan kota-kota besar, bahaya ada di mana-mana. Mereka mungkin pemburu, tetapi mereka mungkin juga menjadi mangsa seniman bela diri lainnya. Seorang seniman bela diri di Menrace dengan penampilan biasa bergegas keluar dari gerbang kota pada saat yang sama dengan seniman bela diri lainnya. Saat dia meninggalkan gerbang kota, mulut seniman bela diri di Menrace ini mengungkapkan jejak senyum aneh. Kaisar api ungu meledak. Api ungu tiba-tiba meledak dari tubuh seniman bela diri di Menrace ini. Hukum api mistis membentuk lingkaran api, menyebar seperti gelombang api dengan seniman bela diri ras iblis sebagai pusatnya. Pada saat ini, ada lebih dari 100 seniman bela diri bergegas keluar dari gerbang kota. Saat api ungu tersapu, semua seniman bela diri di Menrace secara spontan menggunakan esensi pelindung sejati atau esensi astral mereka dalam upaya untuk melawan api ungu yang menakutkan ini. Tapi kekuatan api ungu ini sangat sombong. Di bawah api ungu ini, esensi sejati pelindung mereka seperti selembar kertas, langsung meleleh. Kemudian, api ungu ini tampaknya memiliki kehidupan mereka sendiri saat mereka mengebor ke dalam celah-celah dan mulai membakar tubuh fana seniman bela diri. Ah, ini sangat menyakitkan, api terkutuk ini. Hati-hati. Dalam sekejap mata, semua seniman bela diri di Menrace telah berubah menjadi orang yang berapi-api. Beberapa orang yang menyala menggunakan teknik melarikan diri untuk terbang ke udara atau di depan mereka. Tetapi semakin cepat mereka terbang, semakin banyak nyala api yang menyala. Mereka hanya berhasil terbang setengah jalan sebelum menjadi abu, melayang di udara. Beberapa orang yang terbakar menggunakan perisai es yang jernih untuk memblokir api dari tubuh mereka. Tapi, kekuatan api ini jauh melampaui imajinasi mereka. Perisai es yang mereka kondensasi langsung meleleh, terbakar menjadi abu oleh api. Semua seniman bela diri yang terbakar menembakkan lampu merah dari tubuh mereka dan kembali ke kota utama. Adapun lampu mimpi yang tersisa, mereka semua diserap oleh seniman bela diri di Menrace. Washu-washu-washu. Seniman bela diri di Menrace berdiri di depan gerbang kota dengan senyum dingin di wajahnya. Dia melihat seniman bela diri di gerbang kota, dan api ungu menarik perlahan di tangannya. Baru saja, api dari seniman bela diri di Menrace telah menyebar ribuan kaki. Tapi, api ungu yang menyebar menuju gerbang kota menghilang sepenuhnya saat mereka mencapai kota. Pada tahap ini, kota utama medan perang realisasi mimpi masih merupakan area yang benar-benar aman. Setiap serangan akan hilang di gerbang kota utama. Tidak hanya kota utama ini, tetapi semua kota utama di lima puluh alam besar medan perang realisasi mimpi adalah sama. Dalam waktu singkat, seniman bela diri di Menrace telah menyerap lima ribu hingga enam ribu poin mimpi, dan peringkatnya meningkat pesat. Siapa kamu? Pemimpin kota utama bertanya dengan dingin. Sampai sekarang, banyak seniman bela diri masih belum menyadari situasi saat ini. Lagipula, sebagian besar orang di kota utama ini berasal dari Menrace. Baru saja, Luo Zheng dan seniman bela diri berjubah bukan dari Ras Iblis. Namun, seniman bela diri Ras Iblis di luar gerbang kota membunuh rasnya sendiri. Seniman bela diri Ras Iblis tersenyum tipis dan berkata, apakah itu penting? Huh, kita semua dari Menrace. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu akan, kata seorang seniman bela diri Menrace dengan marah. Seniman bela diri Ras Iblis memotongnya dan berkata, saya tidak ingin mendengarkan omong kosong Anda. Saya hanya tahu bahwa tidak ada yang namanya balapan di medan perang realisasi mimpi ini. Yang kalah akan dieliminasi. Mendengar kata-kata seniman bela diri Menrace ini, banyak seniman bela diri Menrace menunjukkan kemarahan di wajah mereka. Namun, lebih banyak seniman bela diri Menrace tiba-tiba menyadari. Meskipun banyak seniman bela diri Menrace secara mental siap untuk menyambut pembukaan medan perang realisasi mimpi, jelas bahwa pemahaman mereka tidak cukup dalam. Medan perang realisasi mimpi ini adalah medan perang di mana yang terkuat akan dihilangkan. Ini adalah medan perang di mana seniman bela diri terkuat akan dipilih dari jutaan seniman bela diri. Memegang konsep balapan di tempat ini tidak diragukan lagi ke kanak-kanakan dan konyol. Seniman bela diri Menrace benar-benar berjalan menuju gerbang kota. Api ungu di tangannya naik dan dia segera mengulurkan tangannya ke gerbang kota. Ketika tangannya melintasi, batas, api ungu dipadamkan oleh aturan medan perang realisasi mimpi. Kemudian, dia berkata lagi, Nama ku Longkin. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berbalik. Dia juga tahu bahwa seniman bela diri di gerbang kota tidak akan keluar untuk mati. Tinggal di sini adalah buang-buang waktu. Kin panjang. Jadi itu dia, penerus generasi ke-9 dari Demon Flame Wars Lord. Sungguh sial kita ditempatkan di kota utama yang sama dengannya. Huff. Nasib buruk apa? Seniman bela diri alam laut surgawi dari 100 ribu dunia besar telah datang. Kota utama mana yang tidak memiliki beberapa orang abnormal. Dia tidak tahu mana yang lebih kuat antara naga ini dan dua manusia balap seniman bela diri barusan. Saya sangat berharap mereka akan bertarung. Petik 2. Menunggu sampai sosok Longkin menghilang dari pandangan mereka, para seniman bela diri di kota bergegas keluar lagi. Di seluruh medan perang realisasi mimpi, pada tahap awal, hal-hal seperti memblokir gerbang kota terjadi terus-menerus. Pada saat yang sama, banyak nama seniman bela diri sudah menonjol di piramida. Di 100 ribu dunia hebat di luar medan perang realisasi mimpi, ada ruang impian yang tak terhitung jumlahnya, dan di atas setiap ruang impian, nama-nama di piramida terus naik dan turun. Berbagai ras dan kekuatan juga memperhatikan peringkat. Koma, Swash, sebuah bila angin melesat dari ujung jari Luo Zheng. Tidak jauh di depan, ada beberapa rusat tanduk biru. Rusat tanduk biru ini terlihat sangat jinak, tetapi sebenarnya, mereka adalah sejenis binatang buas tingkat 10. Bila angin tiba-tiba melesat keluar dan menembus dada rusat tanduk biru ini. Setelah meringkuk dengan enggan, rusat tanduk biru ini kehilangan nyawa mereka. Lima kitab rahasia dan enam rumah di tubuh mereka telah dicincang oleh bila angin Luo Zheng. Rusat tanduk biru yang mati berangsur-angsur menghilang dari pandangan Luo Zheng. Pada saat yang sama, Dream Points kuning pucat terbang ke tubuh Luo Zheng. Berburu binatang buas liar juga memberiku poin impian, tapi rusat tanduk biru ini hanya memberiku satu poin impian. Menghadapi hasil ini, Luo Zheng menggelengkan kepalanya sedikit. Berburu binatang buas juga merupakan cara untuk mendapatkan poin fantasi. Namun, medan perang fantasi ini sebenarnya adalah arena raksasa. Niat awalnya adalah untuk mendorong para pejuang untuk saling membunuh dan bersaing untuk menentukan pemenang terkuat. Oleh karena itu, hadiah yang diberikan oleh binatang mengamuk itu relatif kecil. Aku ingin tahu berapa banyak poin impian yang bisa aku dapatkan jika aku membunuh binatang buas yang lebih kuat. Memikirkan hal ini, sosok Luo Zheng muncul lagi. Dia menyapu lereng bukit dan bergerak maju dengan kecepatan sedang. Jika dia bertemu binatang buas di sepanjang jalan, Luo Zheng akan dengan santai membunuh mereka. Untuk binatang buas seperti rusat tanduk biru, mereka hanya akan memberikan satu atau dua poin mimpi. Akumulasi poin mimpi dapat diabaikan, tetapi Luo Zheng tidak peduli. Menurut aturan medan perang realisasi mimpi ini, akumulasi awal tidak penting. Ketika beberapa prajurit yang lebih kuat telah mengumpulkan poin mimpi yang cukup, Luo Zheng dapat langsung merebutnya. Jika memungkinkan, Luo Zheng bahkan bisa berbaring di sini dan berkultivasi. Dia bahkan bisa menemukan tempat untuk tidur siang. Namun, dia telah terperangkap di alam suci abode selama beberapa tahun. Tidak mudah baginya untuk keluar dari Holy Realm Abode, jadi dia ingin bersantai di dunia yang luas dari medan perang realisasi mimpi ini. Sama seperti Luo Zheng terbang perlahan, matanya tiba-tiba berkedip dan sudut mulutnya meringkuk. Tubuhnya tiba-tiba berhenti di udara, dan dia menoleh untuk melihat ke bawah dan berkata, kalian, berapa lama kamu berencana untuk mengikutiku. Suaranya menyebar, dan hutan belantara sunyi, seolah-olah tidak ada makhluk hidup lain di daerah itu. Setelah mengumpulkan lebih banyak poin mimpi, datang dan temukan aku lagi. Aku tidak tertarik pada kalian, kata Luo Zheng samar, dan terus terbang ke depan dengan santai. Ada total tiga orang yang mengikuti Luo Zheng, dan mereka pasti tidak punya waktu untuk mengumpulkan poin mimpi. Jika dia membunuh mereka bertiga sekarang, dia hanya akan mendapatkan 150 poin mimpi, jadi Luo Zheng tidak tertarik. Setelah tawa kasar, tiga sosok kekar muncul dari udara tipis di tanah. Mereka adalah tiga pembudidaya ras iblis. Tapi kami tertarik padamu. Haha, dibandingkan dengan orang-orang di menerace lainnya, ketiga seniman bela diri di menerace ini bertubuh sedikit lebih pendek. Armor di tubuh mereka sangat istimewa. Meskipun sekilas hitam, di bawah sinar matahari, itu memantulkan warna yang berbeda. Armor ini terbuat dari besi penyerap cahaya. Setelah diaktifkan, itu bisa terus berubah warna sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Dikombinasikan dengan aura yang menyembunyikan pola surgawi, itu benar-benar bisa menyembunyikan seorang seniman bela diri. Bahkan jika mereka sangat dekat, mereka tidak akan bisa mendeteksi gerakan mereka. Metode semacam ini berguna untuk seniman bela diri alam laut surgawi biasa, tetapi bagi Luo Zheng, itu tidak berarti banyak. Persepsi Luo Zheng saat ini jauh lebih kuat daripada seniman bela diri biasa, jadi bahkan jika ketiga orang ini dengan hati-hati menyembunyikan diri, dia masih bisa dengan mudah mendeteksi keberadaan mereka. Sebelum ini, tiga seniman bela diri di menerace telah melihat kekuatan luar biasa Luo Zheng di gerbang kota. Namun, ketika mereka melihat Luo Zheng meninggalkan kota sendirian, mereka juga memiliki ide untuk mengejarnya. Mereka bertiga juga tidak lemah. Ketika mereka bertiga bergabung, mereka juga telah membunuh seniman bela diri ekstrim di Fine Realam sebelumnya. Mereka bertiga diam-diam mengikuti di belakang Luo Zheng. Wajah Luo Zheng menunjukkan sedikit kemalasan. Meskipun dia telah tenggelam dalam hal ini selama bertahun-tahun, dia masih seperti kupu-kupu yang baru saja muncul dari kepompong. Jiwanya juga diam-diam mengalami sedikit perubahan. Saat ini, dia membutuhkan pertempuran untuk membersihkan jiwanya. Dia melihat ke bawah ketiga orang di bawah dan berkata dengan tenang, karena kamu tertarik, maka datanglah padaku bersama-sama. Tiga orang dari dimenrace saling memandang dan senyum dingin muncul di wajah mereka. Saat mereka bertiga tertawa, sosok besar mereka diam-diam menghilang dari pandangan Luo Zheng. Metode penyembunyian semacam ini memang sangat efektif. Ini karena mereka tidak hanya menyembunyikan kehadiran mereka, mereka juga sepenuhnya menyembunyikan tubuh mereka. Luo Zheng tersenyum tipis saat melihat mereka bertiga menghilang di kejauhan. Karena dia tidak ada hubungannya, dia menunggu rumput menjadi gemuk. Hanya dengan begitu dia bisa bersantai di hutan belantara yang liar ini. Karena orang-orang ini bersedia muncul di depannya, Luo Zheng tidak keberatan mengambil tindakan. Dalam lima tahun ini, Luo Zheng juga telah mencoba tiga teknik kultivasi yang direkomendasikan oleh apa yang disebut kakak senior kedua. Namun, dalam lima tahun ini, Luo Zheng belum mengambil satu langkah pun dari alam istana abadi, jadi tidak ada yang bisa berdebat dengannya. Sun adalah roh pedang, jadi dia sangat tidak cocok. Selain itu, perbedaan kekuatan antara dia dan Mu Mingzue terlalu besar. Meskipun Mu Mingzue telah membuat kemajuan besar dalam lima tahun ini, dia masih belum memenuhi syarat untuk berdebat dengan Luo Zheng. Setelah ketiga orang itu menyembunyikan diri, mereka menggunakan teknik penyembunyian nafas dan langsung menuju Luo Zheng dari beberapa arah. Dari garis pandangnya, sosok mereka telah benar-benar menghilang, dan bahkan bayangan mereka pun tidak ada. Pada saat ini, Luo Zheng dengan lembut menutup matanya, dan sebuah persepsi menyebar dari pikirannya. Di bawah deskripsi persepsinya, lingkungan sekitarnya terbentuk dalam pikirannya. Namun, ada tiga ruang kosong, dan tiga ruang kosong ini dengan cepat mendekati Luo Zheng. Mereka tidak lambat, tapi sayangnya, di dunia batin Luo Zheng, pohon muda pohon dunia bergoyang dengan lembut. Kemudian, gumpalan primal keoski diam-diam naik di sepanjang pohon muda dan dengan cepat memasuki tubuhnya. Pada saat yang sama, asap samar muncul di tangan Luo Zheng. Delapan melodi asap terbang. Meskipun Luo Zheng tidak terlalu menyukai kakak laki-laki keduanya, penglihatan kakak laki-laki keduanya memang sangat unik. Tiga teknik yang dia pilih tidak mencolok di perpustakaan, tetapi setelah Luo Zheng menelusurinya, dia menemukan bahwa masing-masing dari tiga teknik ini sangat cocok untuknya. Memikirkannya dengan hati-hati, meskipun ada yang salah dengan kakak kedua seniornya, orang, tidak aneh bahwa dia memiliki visi semacam ini. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang telah melampaui dao surgawi. Di matanya, Luo Zheng mungkin orang yang tidak terlihat, tetapi dia bisa melihatnya dengan sekali pandang. A-Tunus Flying Smoke ini adalah teknik gerakan yang sangat unik. Sebagian besar teknik melarikan diri di alam semesta diproses menggunakan berbagai hukum asal. Misalnya, teknik Wind Escape secara alami menggunakan hukum angin, sedangkan teknik Earth Escape menggunakan hukum bumi. Meskipun berbagai teknik yang diproses menggunakan kekuatan berbagai hukum memiliki fokus yang berbeda, di mata para ahli, mereka semua adalah jalan yang berbeda menuju tujuan yang sama. Namun, Eight Melody Flying Smoke ini berbeda. Sebenarnya, teknik ini agak mirip dengan beberapa teknik tingkat rendah di alam bawah. Asap di tangan Luo Zheng terbentuk dari visualisasinya, jadi itu tidak mengandung kekuatan hukum. Menurut semua alasan, semakin tinggi tingkat metode kultivasi, semakin kuat kekuatan hukum. Di alam semesta ini, apa yang disebut kekuatan surgawi transcendent juga merupakan metode kultivasi yang telah dipahami oleh seorang Empyrean menggunakan hukum karma mereka sendiri. Eight Melody Flying Smoke adalah kebalikannya. Di halaman pertama buku kuno ini, ada diagram yang digambar. Ini adalah bola dengan delapan lubang, dan di dalam diagram ini, ada garis tipis yang menembus delapan lubang ini. Bahkan sekarang, Luo Zheng masih tidak mengerti apa itu. Tapi, langkah pertama untuk mengolah delapan Melody Asap Terbang adalah dengan memvisualisasikan diagram ini. Tapi saat dia memvisualisasikannya, semakin Luo Zheng melihatnya, semakin misterius jadinya. Posisi delapan lubang dan garis tipis yang melewatinya sepertinya mengingatkan Luo Zheng akan sesuatu. Diagram ini sepertinya ingin mengatakan sesuatu, dan bahkan memberi Luo Zheng perasaan aneh. Perasaan ini adalah sesuatu yang hanya dialami Luo Zheng sekali selama bertahun-tahun. Itu di benua kerajaan surgawi, ketika Luo Zheng melewati kesengsaraan untuk pertama kalinya. Di saat-saat terakhir kesengsaraan Luo Zheng, cahaya hitam yang bisa menghancurkan langit dan memadamkan bumi muncul. Cahaya hitam ini menarik garis tipis yang terus-menerus berputar di udara, berkelok-kelok bersama saat perlahan-lahan jatuh ke arah Luo Zheng. Garis tipis yang ditarik oleh cahaya hitam ini tampak kacau dan tidak teratur, seolah-olah secara acak melewati udara. Tapi, lintasan yang diikutinya tampaknya sesuai dengan hukum yang sangat menakutkan. Meskipun Luo Zheng samar-samar bisa merasakan hukum ini, dia tidak bisa menjelaskannya. Dia bahkan tidak bisa menggambarkannya. Garis-garis diagram yang direkam pada delapan lagu asap terbang tidak serumit garis tipis yang ditarik oleh cahaya hitam, tetapi perasaan yang diberikan Luo Zheng serupa. Jadi, meskipun keterampilan bela diri tubuh ini tidak dapat dianggap sebagai kekuatan surgawi yang transenden, dan tidak mengandung hukum sumber apapun, Luo Zheng masih terus mengolahnya tanpa ragu-ragu. Astaga, saat asap samar dan debu menyebar ke seluruh Luo Zheng. Pada saat yang sama, pedang berwarna hitam memotong udara dan diam-diam muncul di belakang Luo Zheng. Saat pedang itu menyerang, dua senjata lain juga muncul dari dua arah lain. Bunuh, kaisar pemenggal kepala, menghadapi serangan mendadak ini, kulit Luo Zheng tidak berubah sedikitpun. Dia dengan lembut berkedip di udara. Diagram visualisasi telah diingat dalam benak Luo Zheng, dan dia benar-benar santai. Dia tidak lagi memiliki niat membunuh, dia juga tidak memiliki pemikiran untuk melakukan serangan balik. Seolah-olah dia tak berdaya menunggu kematian, seolah-olah dia menutup mata terhadap segalanya. Bahkan keadaan pikirannya mulai cocok dengan teknik gerakan ini. Ketika ketiga orang ini menunjukkan metode mereka yang cepat dan ganas, mereka secara alami menciptakan serangkaian fluktuasi. Secara khusus, seniman bela diri yang memegang pedang lebar. Saat pedangnya ditebas, itu berisi suara melolong, seolah-olah bahkan ruang itu sendiri akan terkoyak. Tetapi pada saat ini, Luo Zheng seperti gumpalan asap biru, berkeliaran di dunia. Pedang itu menembus ruang, langsung mencapai punggung Luo Zheng. Kecepatan pedang ini bisa dikatakan secepat kilat. Rata-rata orang bahkan tidak akan bisa melihat dengan jelas bayangan pedang. Tetapi ketika pedang itu kira-kira tiga inci dari tubuh Luo Zheng, tubuhnya bergerak bersama pedang itu. Itu bukan Luo Zheng yang bergerak, tetapi pedang ini mendorong Luo Zheng keluar. Seniman bela diri yang menggunakan pedang itu tidak memiliki keraguan sedikitpun ketika tebasan pertama meleset. Pedang di tangannya terayun keluar lagi. Tebasan kedua, Luo Zheng masih menjaga jarak tiga inci darinya, dan masih tidak mengenai. Tebasan ketiga, itu masih tiga inci. Melihat adegan ini, seniman bela diri ras iblis yang memegang pedang juga sedikit tercengang. Meskipun serangan tangannya tidak melambat, dia juga terkejut di dalam hatinya. Teknik gerakan macam apa ini? Dia belum pernah melihat teknik gerakan aneh seperti itu sebelumnya. Tubuh pria ini tampak tidak berbobot. Selama pedang besarnya ditebas, dia akan terdorong mundur sampai jarak tertentu. Tebas lagi, dorong lagi. Dengan cara ini, dia tidak bisa membunuh Luo Zheng sama sekali. Dia menjaga jarak tiga inci dari Luo Zheng. Jarak tiga inci ini, seperti parit alami yang tidak bisa dilintasi. Emperor Slash juga merupakan teknik pedang yang ganas. Itu dianggap sebagai yang paling ganas dari tujuh pedang ras iblis. Itu berisi niat pedang ekstrim yang disegel ke dalam tujuh pedang kaisar. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe, guys, karena subscribe itu gratis. Bye.